Hai teman-teman ini udah ada bunga dandelion yang tadi saya petik di pinggir jalan cakep ya kuningnya telah dan sekarang saya mau makan bunga dandelion ini biar tahu gimana sih rasanya bunga dandelion yang masih mentah Oke langsung aja kita makan bismillahirrahmanirrahim tawar enggak ada rasa-rasa tawar kayak kenapa ya enak loh series-series ini enak kayak makan selada kembang dulu ini Oke kita akan coba untuk digoreng atau di olah dengan olahan yang lain nanti saya kabarin lagi ya terima kasih dadah teman-teman hari ini kita mau petik dandelion sambil main di taman oke teman-teman lihat nih dandelionnya banyak kan aku banyak lumayan sih dandelion adalah tanaman dan menahun dari keluarga Astra Seae nama ilmiah dari dandelion adalah Tarasakum ofisienale dandelion sebenarnya merupakan tanaman asli dari belahan bumi utara namun saat ini sudah tersebar hingga belahan bumi selatan disini menjumpai dandelion tidaklah sulit karena kita bisa menemukan ia tumbuh liar di sepanjang jalan taman dan pekarangan dandelion adalah edible plant artinya ia bisa dikonsumsi dari akar hingga ke bunganya loh bunga dandelion yang berwarna kuning cerah ini dikonsumsi ketika ia mekar sebelum menjadi gigi ada banyak sekali olahan dari bunga dandelion diantaranya digunakan untuk salat yang dimakan secara mentah lalu dapat juga digunakan sebagai sirup lalu juga selai tempura ditumis bisa juga diblansir bunga dandelion dapat dikeringkan dan dikonsumsi sebagai teh dan juga dapat pula dikeringkan dan digunakan sebagai pewarna alami untuk mewarnai pakaian teman-teman nanti kita taruh boxnya ya nanti kita taruh boxnya ya hai kindi apa itu sayang warna apaloo yang cantik Warnata Untuk dalam nagaimana Jauh 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 Ketika bunga dandelion sudah menua Ia akan berbentuk bulat seperti bola kapas Bola ini akan diterbangkan oleh angin dan membawa biji-bijian tumbuh di tempat yang baru Oleh karena itu bunga dandelion tumbuh liar dan tersebar di mana-mana Tanaman dandelion yang tumbuh di antara rumput-rumput sulit dikenali Sampai akhirnya dia berbunga kuning sehingga tampak mencolok di antara rumputan yang hijau Hai teman-teman kita sudah berada di rumah dan ini hasil dari kita mencari bunga dandelion tadi Langsung aja akan kita olah ya Sama Bunganya ini lihat nih Undingnya cantik sekali Kita akan cuci dulu Ini masih ada batang Batangnya gak usah ya Kita ambil cuman sampai segini aja Ini bukan ini Keliru deh kayaknya Ini anak saya keliru ngambilnya Ini bukan bunga dandelion ini Ini dia Bunganya Oke kita cuci aja ya Sampai air mengalir Cuci sampai bersih Bungutnya kita buang Pokoknya kotor-kotorannya kita buang Waduh Waduh ini buangnya Skatet ya Kak Aku yang Aku yang kasih kesitu Can I try Can I try You wanna try Yes Oke Discard the leaf Ya Discard Just this Dandelion Ayo kita masukkan Mana Kita gak jadi bikin sirup ya Kak Ya Ya salah Nah bikin apa kita? Makanan Kita bikin Bakwan Bikin gorengan Goreng ya Waktu bikin bakwan Bagi 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 Ya Boleh Dah Betulan Kemarin nemu ini Tepung bumbu sasa Belum Nyalain dulu apinya Sambil menunggu panas Sambil menunggu panas Kita campur aja begini Tanganmu emang besi Tidak tahu Campur-campur semuanya Semuanya Kan mentah Hehehe Kemakan Udah Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Biar Oke sepertinya udah panas Langsung aja kita Masukkan Gede-gede apinya Sedang saja apinya Kalau bisa sih satu-satu ya Tapi kalau males Kayak saya ya udah Masukin aja semua Kita goreng sampai kering Dan crispy Eh Cuman-cuman Ini udah jadi Ini makanannya Dandelionnya nih Lihat nih Ini yamin nih Kita makan ya Ini bener ya Langsung makan aja loh Assalamuala manila Hmm Enak Hmm Masaknya enak loh Masaknya gimana Tep? Hehehe Enak Krip-krip Lumayan krip Jadi apa Ya Cepahit 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 Gak mau Ada ada Mau bikin ini Ikutin aja videonya teman-teman Jangan lupa Subscribe dan Tombol loncengnya Terima kasih Nah teman-teman Itu tadi review Anak saya tentang Bunga dandelion Nah sekarang Hili dan saya Yang akan makan Gimana rasanya Bunga dandelion ini Yang Udah kita goreng tepung tadi ya Kayaknya sih Maknyus ya Misalnya saya udah pernah bikin Dan rasanya bener-bener Maknyus 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 Ada rasa kacang-kacangnya Ada sedikit sekali Sensasi pahit Tapi ya Pahit-pahit tumbuhan sih Wajar aja Gak masalah Justru kalau Menurut saya Itu bikin tambah sedap Ya rasanya tuh Gak monoton gitu loh Rasanya Jadi ada gurih-gurihnya Ada sedikit pahitnya Dan ada asinnya Dari bumbunya yang tadi Kita makan ya Bismillahirrohmanirrohim Enak Ada sensasi jamur Sensasi seperti jamur Temen-temen yang lagi tinggal di luar negeri Atau yang Punya bunga dandelion Bisa untuk dimasak seperti ini ya Dan saya pikir Kalau dijadiin bakwan Juga enak ini kayaknya Dicampur sama Bortel Dicampur sama udang Sepertinya akan enak Mungkin selanjutnya Saya akan buat Bakwan bunga dandelion Oke Pasti sudah mengikuti vlog saya Sampai jumpa di Video selanjutnya Bye Saw Super Bye